Hai ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak mie bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan mie secukupnya saja bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih nah ini guys disini ada satu piring mie ya ini dua bungkus ini sudah saya rebus kemudian saya tiriskan ya guys ini sudah agak kering kemudian untuk bahan lain guys disini saya menggunakan 170 gram udang ini sudah saya cuci bersih dan belum saya bumbui untuk udang yang sudah dicuci bersih bumbui dengan sedikit garam disini saya menggunakan setengah sendok teh garam merica bubuk secukupnya atau sesuai selera ya guys 1 sendok teh tepung maizena kemudian 1 sendok teh perasan air jahe ini air jahe ya guys atau jus jahe ya masukkan saja lalu aduk rata setelah diaduk rata tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak goreng atau dikira-kira saja lalu diaduk lagi nah ini guys udang yang sudah dibumbui diamkan kurang lebih 1 jam biarkan 1 jam dulu biarkan bumbu meresap dulu kemudian untuk bahan lain guys ini sayur ya disini saya menggunakan sayur daun kucai secukupnya saja ini daun kucai ya guys bukan daun bawang bagi kalian yang tidak suka tidak usah dikasih ya guys silahkan di skip karena ini sayur ada sedikit bau kemudian sayur daun kucai kuning ini kalau disini namanya kawong ya guys nah ini yang dinamakan kawong daun kucai kuning gunakan secukupnya saja lalu cabai merah besar bagi kalian yang suka pedas silahkan menggunakan cabai rawit itu akan lebih pedas lebih enak disini saya tidak menggunakan bawang putih ataupun bawang merah ya guys bagi kalian yang suka silahkan menggunakan bawang putih dan bawang merah itu juga akan lebih sedap lebih enak kemudian disini saya menggunakan dua butir telur di satu mangkok bukakan telur kocok dengan baik ya guys nah di satu mangkok kecil siapkan kurang lebih setengah sindot teh tepung maizena tambahkan air secukupnya larutkan kemudian masukkan ke telur ini seperti biasa ya guys karena saya mau telurnya lembut jadi saya tambahkan tepung maizena dan air kemudian dikocok lepas tambahkan sedikit garam seperempat sendok teh kocok lagi di satu mangkok siapkan bumbu tambahkan dua sendok makan kecap asin atau sesuai selera ya guys kalau mau lebih asin tambahkan lebih saja satu sendok makan kecap hitam pekat nah seperti ini karena aku mau minyak hitam bagi kalian yang tidak suka bisa di sekip ya untuk kecap hitam pekat lalu tambahkan dua sendok makan saus tiram nah ini kurang lebih ya dua sendok makan satu sendok sendok teh gula pasir merica bubuk secukupnya setengah sendok teh garam untuk garam ini saya menggunakan garam yang tidak terlalu asin ya guys garam pink lalu campurkan kemudian kita siap masak sekarang kita siap masak ya guys panaskan minyak setelah minyak panas pertama-tama goreng telur untuk telur sesuai selera ya boleh diorak-arik atau dipotong-potong telur matang ingatkan panaskan sedikit minyak lagi setelah minyak panas goreng udang udang goreng matang lalu angkatkan panaskan sedikit minyak lagi setelah minyak panas tumis daun kucai atau kawang kawang ini kebukan kau jauh itu kawang sorry ya adukkan masukkan sayur kawang dan eh kemudian masukkan mie mie masuk tambahkan bumbu saus lalu adukkan bumbu sudah tercampur guys masukkan telur yang sudah digoreng masukkan udang kemudian diaduk ini aku menggunakan aki besar ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dana nah ini guys jangan lupa tes rasa ya silahkan apa yang kurang silahkan ditambahkan bagi kalian yang suka kado ya guys atau penyedap rasa silahkan ditambahkan ini kalau sayurnya tauge ya itu akan lebih sedap bagi kalian yang suka juga silahkan ditambahkan nah sekira bumbu sudah pas ya guys rasa sudah enak kemudian siap untuk diangkat taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya guys mie goreng ini request dari Doro Juragan ya guys yang ada udang ada telur dan ada juga daun kucai kuning dan daun kucai hijau resep yang mudah saja ya guys untuk bahan mudah didapat resep mudah ditiru rasa yang pasti juga enak untuk rasa disesuaikan saja ya guys sesuai selera masing-masing karena ini yang makan Doro Juragan ya jadi dia tidak mau bumbu yang bawang putih ataupun yang lain untuk kalian disesuaikan saja terserah mau dikasih bumbu apa yang penting enak silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati